Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara Saudari yang dikasih Tuhan Saya harap kalian semua baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu Demikian juga dengan jiwa kita Mari pagi ini kita awali dengan terlebih dahulu membaca dan merenungkan firman Tuhan Hikmat pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Betty Sebelum kita memulai berdoa dulu Bapak yang maha baik, terima kasih ya Tuhan Atas segala berkat rahmat dan anugerahmu yang di dalam kehidupan kami Pagi ini kami boleh bangun dengan kesegaran, kekuatan, dan kesehatan baru yang daripadamu saja Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firmanmu Berbicara lah ya Tuhan Bimbing, tegur, sapa, dan ingatkan kami Sehingga hidup kami makin berkenan di hadapanmu Dalam namamu kami berdoa Amin Firman Tuhan hari ini bertemakan Siap dalam peperangan rohani Terambil dari Efesus 6 ayat 10 sampai 20 Fokus saya akan baca di ayat 11 Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah Ibu bapak jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Kondisi tubuh yang prima Kelengkapan senjata dan pemahaman akan titik lemah dan kuatnya musuh Adalah beberapa bukti yang memperlihatkan keseriusan dan kesiapan seseorang untuk bertempur di medan perang Tanpa persiapan diri yang matang Tentu saja seorang prajuri tidak akan mampu untuk dapat berjuang dalam peperangan sampai akhir Senada dengan pesan yang dibawa oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 hingga 20 Rasul Paulus juga mengingatkan kepada jemaat di Efesus Bahwa tanpa persiapan diri yang matang Maka tentu kita tidak akan mampu untuk menghadapi peperangan rohani Melawan kuasa iblis yang menyesatkan Sama seperti peperangan pada umumnya yang membutuhkan perlengkapan senjata Hal pertama yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi peperangan rohani Melawan kuasa iblis ialah dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah Hal ini bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-11 Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis Perlengkapan senjata Allah adalah dengan berikat pinggangkan kebenaran Berbaju sirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan injil, perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh Yaitu firman Allah Hal ini bisa kita lihat di dalam ayat 14 hingga 17 Dalam kehidupan sehari-hari kita akan sering sekali diperhadapkan dengan tipu muslihat iblis Yang dapat membawa kita untuk hidup semakin jauh dari Tuhan Tidak jarang dalam pikiran dan perasaan kita menaruh curiga terhadap sesama Mencari keuntungan diri sendiri dan mengupayakan segala cara untuk menyingkirkan dan menjatuhkan orang lain Terlalu mengasihani diri sendiri yang akhirnya membuat kita berkompromi terhadap dosa dan sebagainya Ada begitu banyak cara iblis untuk melemahkan iman kita Salah satu penyebab kejatuhan seseorang dalam dosa Ialah karena merasa diri kembar terhadap dosa Sehingga akhirnya lalai untuk mempersiapkan diri dalam peperangan rohani Oleh sebab itu ibu bapak jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Mari kita persiapkan diri untuk melakukan peperangan rohani Bersama dengan Allah dan mengenakan perlengkapan senjata Allah yang disediakan bagi setiap kita Sebagaimana firman Tuhan hari ini Amin Mari kita berdoa Bapak surgawi sadarkanlah kami bahwa hidup ini adalah pertempuran rohani Dan Tuhan rindu kami boleh mempersiapkan diri dengan baik Mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah yang telah disediakan bagi kami Bersandar pada kasih dan kemurahan Tuhan Selalu bergantung dan berharap hanya kepadamu Sehingga kami boleh memenangkan setiap pertempuran peperangan rohani kami Melawan dosa Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami semua Pimpin kami ya Bapak di dalam segala karya-karya kami Kiranya engkau berkenan Terima kasih Bapak surgawi Untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami rendungkan bersama-sama pagi hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Selamat pagi selamat berkarya Tuhan Yesus memberkati Selamat pagi selamat berkarya Tuhan Yesus kami Selamat pagi selamat berkarya Tuhan Yesus kami